Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara menggantikan Wallpaper HV dengan video. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, untuk mengganti Wallpaper HV dengan video ini, kita hanya menggunakan aplikasi TikTok yang sudah banyak digunakan oleh semua orang. Langsung saja kita ke aplikasinya, kita buka TikTok saja. Selanjutnya, kalian cari saja video yang akan digunakan Wallpaper. Misalnya saya sudah menyiapkan dan sudah menyimpannya biar gampang carinya. Misalnya ini, kita akan menggunakan ini untuk Wallpaper. Kita langsung saja klik bagikan. Selanjutnya, kita geser. Lalu pilih atur sebagai Wallpaper. Maaf suaranya, saya sedang dikecilkan. Takutnya kena copyright. Selanjutnya, kita akan disuruh install plugin Wallpaper. Kita install saja. Nanti otomatis kita masuk ke Playstore. Buka Playstore kalian. Selanjutnya, kalian disini ada Google Play TikTok video Wallpaper by TikTok. Kita install saja. Ukurannya cukup kecil, kurang dari 1 MB. Jadi, jangan takut menghabiskan data. Kalian kita tunggu saja proses downloadnya. Lihat, sudah 61%. Maaf, ada noise-noise. Ayam jago itu biasa di rumah saya itu banyak ayam. Selanjutnya, setelah download, kalian buka saja. Ini lagi proses penginstalan Wallpaper video TikTok oleh TikTok. Buka saja. Lanjutkan. Atur foto live. Kita tunggu saja. Lagi mengunduh. Selanjutnya, klik yang tadi sudah kita share. Ini perhatikan jawannya. Nah, ini disini. Audionya bisa diadakan atau tidak. Kita di-mute saja. Selanjutnya, atur sebagai wallpaper. Set wallpaper. Misalnya, layar utama atau layar kunci. Pilih layar utama saja. Nah, selanjutnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini. Nah, sudah berubah. Menjadi wallpaper video. Oke, itulah dia tutorial cara mengganti wallpaper HP dengan video. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye. Terima kasih telah menonton.